Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yakin banyak dari kawan-kawan yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami Yaitu apa? Yang pertama, sudah lama belajar Nahu Tapi belum bisa membaca kitab Atau bahkan mungkin ada yang alumni pesantren Tapi juga belum bisa membaca kitab Bahkan sudah bisa meng-e'rob Tapi ketika dikasih kitab yang belum berbaris Juga belum bisa membacanya Kenapa seperti itu? Bagaimana solusinya? Solusinya salah satunya adalah dengan menyaksikan video ini Baik, mari kita saksikan sampai selesai Kita sekarang di depan layar komputer Baik, langsung saja Pertama kita akan menemukan tulisan seperti ini ya Maka disini kita harus bisa langsung membacanya Yaitu kita baca dengan Inna Ma Kenapa kita baca? Inna ma Ya memang nanti ada alasan Mengapa dia terkadang dibaca inna dan terkadang dibaca anna Namun untuk saat ini alasannya sederhana saja Yaitu ada disini tanda hamzah Maka dibacalah dia dengan inna Dan inna ini mabni ya Maka tidak usah dipertanyakan lagi Kenapa tidak innu? Pasti dia inna Kemudian ada ma Ma juga mabni Ma ini ma apa? Ma ini namanya makafah Dan kemudian dia membatalkan amalnya inna Gitu Kemudian selanjutnya ada ta, jim, dan ba Bagaimana membacanya? Maka disini kita harus tahu bahwasannya ini adalah Bina misal waw Maka dia nanti mauzunnya Wajaba yajibu Masuk kepada tasrib lugawinya Yajibu yajibani yajibuna Tajibu tajibani yajibna Nah disinilah dia Tajibu Oleh karena itu kita sudah bisa memastikan barisnya Yaitu Ta, jim, bu Kemudian ada lagi di depannya Alif, lam, mim, kaf, ta, waw, ba, dan ta, marbutoh Bagaimana cara membacanya? Maka disini kita harus tahu tasribnya Yaitu dia berwazan fa'ala yaf'ulu Kemudian mauzunnya kataba yaktubu Nanti isim fa'ilnya katibun Dan isim maf'ulnya maktubun Nah inilah dia Maka bisa kita membarisinya Berdasarkan maktubun ini Kita barisi dengan Maktubatuh Kenapa kok ada ta'amar butoh? Karena dia mu'annas Kenapa dia kok pakai mu'annas? Karena dia adalah fa'il Dari tajibu Nah tajibu ini kan mu'annas ya Karena dia tidak pakai yajibu Kenapa tajibu memakai mu'annas? Karena dia sedang menceritakan di belakangnya Yaitu sholat Kemudian bagaimana dengan maktubatuh ini? Inilah tadi karena dia adalah fa'il Fa'il dari tajibu Maka dia dibaca rofa' Tanda rofa'nya domah Karena isim mufrat Selanjutnya bagaimana alif lamnya? Alif lamnya adalah alif lam Al-Qomariyah Maka kita kasih tanda disini Tajibul maktubatuh Kemudian selanjutnya Ada disini tulisan Hamzah dan ya Ini adalah huruf Karena huruf Maka kita disini harus Menghafal Ini kita baca dengan A Tidak boleh dibaca dengan Misalnya Ya yang lain lah Misalnya ui Atau Atau mungkin ayu Nah gini kita baca dengan ayu Karena saya orang Jawa Ini saya orang Jawa juga ya Bapak saya Jawa Kakek saya Jawa Maka sering dengar ayu Kita baca ayu Oh jangan Ini dibaca ay Nah ini huruf Dan huruf adalah Mabeni Bagaimana penjelasan ay ini? Maka penjelasannya begini Ay maudu atun litafsiri maqoblaha Ay itu terletak untuk menjelaskan yang sebelumnya Yang sebelumnya mana? Ini Maktubatuh Selanjutnya Faya kunu ma ba'da'ay Maka adalah Yang setelah ay Berarti nanti kita cerita ini Setelah ay Atfabayanin au badlan Dia sebagai atob bayan Atau sebagai badal Kemudian Langsung kita masuk ke sampingnya Karena sudah diceritakan sama ayu tadi ya Bagaimana cara membaca yang sebelahnya ini? Kita membacanya dengan Harus mengetahui juga Dia adalah Wazan fa'ala yufa'ilu Kemudian mauzunnya Solah yusolli Nanti isi masdarnya adalah Solat Dimana jamaknya adalah Solawat Makanya nanti Langsung bisa kita pastikan Barisnya disini adalah Solawat Nah seperti itu Kemudian tinggal ujungnya Perhatikan ujung kita barisi dengan apa? Ini tadi Dia bisa sebagai badal Bisa sebagai atob bayan Maka manapun Yang dipilih Adalah tentu Mengikuti eropnya Ketika maktu batu Adalah dibaca rova Karena fail Maka dia juga Ngikut dibaca rova Makanya ujungnya kita barisi dengan Rova Tanda rovanya adalah Dommah Solawatu Selanjutnya Ada disini Alif Lam Kho Mim Dan Sin Kembali lagi Seperti pada episode yang sebelumnya Saya katakan Harus hafal bilangan Minimal 1 sampai 20 Maka ini adalah Bilangan 5 Kalau sudah hafal Langsung tahu Cara membarisinya Yaitu Kham Dan kemudian Di ujungnya Sesuai dengan Eropnya Disini Eropnya adalah Sebagai Naat Manutnya Solawatu Maka dia Ngikutlah Dibaca Rova Khomsu Alif Lamnya Adalah Alif Lam Al-Qomariyah Solawatu Solawatu Khomsu Kemudian kita mundur sedikit Alif Lam yang pada Solawatu ini Alif Lam apa Nah ini Alif Lamnya Adalah Alif Lam Asyamsiyah Maka disini Ada kita kasih Tashdid Tashdid Dan kemudian Dan kemudian Supaya bisa dibaca Maka huruf Ya yang mati disini Kita kasih baris bawah Menjadilah dibaca Ayis Solawatu Khomsu Nah seperti itu Kemudian jadi bagaimana artinya Artinya begini Innamatajibul Maktubatuh Sesungguhnya Kewajiban Melaksanakan Solat Tertulis Atau Tercatat Atau Ditetapkan Maksudnya bagaimana Ditetapkan ini Inilah ada Disini huruf Tafsirnya Ayis Maksudnya adalah Yaitu Solawatul Khomsu Solat Yang Lima Waktu Nah Begitu Selanjutnya Ada disini Ala Ala ini Huruf ya Huruf jar Maka jangan dibaca yang lain Misalnya dibaca Uli Dan sebagainya ya Maka tetap harus dia Ala Karena huruf Dan dia adalah Mabni Selanjutnya adalah Disini Kuli Kuli ini Jamit Maka kita jangan mencari Tasrifnya Disini adalah Kul Ada pun Linya tadi Adalah adanya Huruf jar Kemudian Kuli ini Sudah pasti Mudof Walaupun mungkin Nanti Sesekali Akan ada Kita membaca Bahkan dalam Al-Quran Ada Kulun Nah Sebenarnya Tanwin di depannya itu Adalah Tanwin Iwat Maka dia Mudof juga Seperti itu Kemudian selanjutnya Ada Mim Sin Lam Dan Mim Bagaimana Bagaimana Cara Membacanya Ya memang Kita sudah Sering ya Ini pasti Muslim ini Tapi kalau ditanya Ini bagaimana dia Perubahannya Dari kata mana Maka jawabannya adalah Dia mengikuti Wazan Af'ala Yuf'ilu Mauzunnya Aslama Yuslimu Nanti Isim Fa'ilnya Muslim Dan isim Maf'ulnya Muslim Maka disini Ada kemungkinan Muslim Ada kemungkinan Muslim Mainkan Zulknya Dan sesuaikan Artinya Pertama Kita harus Ketahui dulu Aslama ini Fa'edahnya Untuk apa Di dalam Kitab Sorob Kitab Butasrif Judulnya Maka dikatakan Khusus untuk Aslama ini Bermakna Masuk Islam Berarti Muslim Adalah Orang Yang Masuk Islam Sedangkan Muslim Adalah Orang Yang Dimasukkan Kedalam Islam Tentu Lebih Tepat Adalah Menggunakan Isim Fa'il Maka disini Kita gunakan Muslim Mus Li Sedangkan Huruf Mimnya Kita Barisi Mengikuti Kaidahnya Karena Dia Menjadi Mudawfun Ilaih Maka Dibaca Jar Tanda Jarnya Adalah Kasroh Karena Isim Mufrod Dan Kasroh Tanwin Karena Tidak Beralif Lam Alakuli Muslimin Kemudian Selanjutnya Kita baca Dengan Apa Mim Kaf Lam Dan Fa Ini Kembali Kita lihat Tasrif Yaitu Dia Dari Wazan Fa' Ala Yufa'ilu Kemudian Mauzun Kalaf Yukallifu Kemudian Masuklah Mukallaf Dan Mukallif Mukallaf Isim Maf'ul Mukallif Isim Fa'il Ini Terbalik Urutannya Tapi Ya Tidak Apa Karena Kita Mengerti Artinya Mukallaf Dan Mukallif Jadi Disini Artinya Tentu Orang Yang Kena Beban Hukum Bukan Orang Yang Mengenai Karena Orang Yang Kena Maka Kita Memakai Yang Wazan Isim Maf'ul Maka Disini Mukalla Bukan Mukalli Kemudian Baris Fa' Ujungnya Adalah Kita Barisi Dengan Jar Kenapa Karena Dia Na'at Dari Muslimin Tanda Jarnya Adalah Kesroh Karena Isim Mufrat Jadi Selanjutnya Terjemahannya Yang Kewajiban Sholat Tadi Ala Kulli Muslimin Mukallafin Atas Tiap Tiap Muslim Yang Mukallafin Ini Mukallafin Apa Maksudnya Dijelaskan Oleh Huruf Setelahnya Yang I Tadi Yaitu Apa Lihat Kesini Keatasnya Sama Yaitu Dia Modu Atun Litafsiri Makoblaha Dia Jatuh Atau Terletak Untuk Menafsirkan Yang Sebelumnya Maka Ditafsirkannya Mukallafin Ini Yaitu Apa Mukallafin Disini Ada Ba Lam Dan Ghah Maka Tidak Tidak Disertakan Tulisan Isim Maful Seperti Pada Muslim Muslim Dan Mukallaf Mukallif Tadi Karena Pada Sulah Simu Jarod Bentuk Isim Fa'il Dengan Isim Maful Itu Sangat Berbeda Sehingga Tidak Mungkin Tulisan Bali Ini Sebagai Isim Maful Sudah Pasti Isim Fa'il Maka Langsung Bisa Kita Baresi Bali Kemudian Loh Kita Barisi Dengan Apa Kembali Lihat Keatas Peraturan Tentang Ai Yaitu Bisa Atop Bayan Atau Badal Maka Manapun Yang Kita Pilih Baris Tetap Mengikuti Mukallafin Yaitu Jar Tanda Jarnya Di Baligin Ini Sama Yaitu Kasro Karena Isim Mufrod Baligin Selanjutnya Ada Ain Alif Tof Dan Lam Melihat Bentuknya Ini Isim Fa'il Juga Namun Kalau Ditanyakan Bagaimanakah Prosesnya Maka Dia Adalah Dari Wazan Fa'ala Yaf'ilu Mauzun Ya Akola Yak'ilu Kemudian Isim Fa'il Adalah Akil Kita Barisi Langsung Bisa Dengan A T Lin Kenapa Lin Karena Dia Na'at Juga Kemudian Mungkin Ada Muncul Pertanyaan Disini Kenapa Masuk Fa'ala Yaf'ulu Yang Sebelahnya Kok Fa'alayaf'ilu Apa Bedanya Fa'alayaf'ulu Dengan Fa'alayaf'ilu Bedanya Adalah Hanya Pada Bunyinya Tidak Ada Perbedaan Jadi Tau Dari Dari Mana Kita Balago Ini Masuk Fa'alayaf'ulu Sedangkan Akola Masuk Ke Fa'alayaf'ilu Maka Tidak Ada Cara Mengetahuinya Selain Lihat Kamus Nanti Di Kamus Akan Diberitahukan Masuk Ke Wazan Mana Dia Selanjutnya Kita Masuk Ini Zakar Adalah Dia Sebagai Na'at Lagi Karena Na'at Kita Barisi Kasroh Juga Menjadi Zakarin Khusus Untuk Zakarin Ini Maka Kembali Saya Punya Kuis Silahkan Jawab Di kolom Komentar Zakarin Ini Apakah Jamit Atau Mustak Ingat Kita Punya Isim Namanya Mu'anas Dan Mu'zakar Silahkan Jawab Apakah Dia Zakarin Ini Mustak Atau Jamit Selanjutnya Kita Memasuki Au Au Ini Adalah Huruf Atau Litakhir Karena Dia Huruf Maka Tidak Kita Pertanyakan Mengapa Dibarisi Au Tapi Kalau Maksa Juga Ditanya Kenapa Sih Kok Baris Nya Au Maka Jawabannya Adalah Karena Hafal Maka Ini Harus Di Hafal Seperti Juga Tadi Ala Ini Harus Kita Hafal Hafal Huruf Jar Min Ila An Ala Dan Seterusnya Maka Ala Ini Kalau Enggak Hafal Ya Memang Bingung Carah Baris Makanya Itu Harus Hafal Selanjutnya Ada Goir Disini Goir Karena Tadi Ceritanya Au Adalah Huruf Atof Maka Goir Adalah Atof Maktuf Kepada Zakarin Sedangkan Zakarin Adalah Jar Karena Naat Maka Goir Juga Menjadi Jar Tanda Jarnya Adalah Kasro Wah Mudof Kemudian Selanjutnya Hidomir Adalah Mudofun Ilai Kemudian Kalau kita artikan Dari Ala Tadi Berarti Alakulli Muslimin Mukallafin Atas Setiap Muslim Yang Mukallaf Aibal Akilin Maksudnya Yang dia Balik Dan Berakal Dakarin Aw Goyrihi Baik Laki-laki Maupun Yang bukan Laki-laki Begitulah Tadi Praktek Membaca Kitab Kuning Kita Jika Ada Yang Ingin Didiskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima